Saya kembali, saya gak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya, saya banyak sependapat, terusan aja. Saya akan bilang AA, saya bukan orang macam-macam. Tapi, kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Kalau, kalau, kalau benar, masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong-ngomong, ya. Ya, kumaha. Ya, jadi, leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara, harus dengan contoh, ingar sosung telodoh. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita, itu cerita, omong, omong-omong, ya. Tak bisa. Kenapa, negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi, tidak hanya omong-omong-omong, kerjanya omong-omong saja, gak bisa, tidak bisa. Waktu habis, Pak Prabu, waktu habis. Sekali lagi, saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi, benar, tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi, dan itu saya kira bisa, ya. Tapi, benar, saya juga harus mengatakan, kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri. Dalam menjaga pertahanan keamanan, dalam mengatasi berbagai peristiwa-peristiwa yang pelik, harus kita akui. Menghadapi terorisme, bom Bali, pelosu, dan sebagainya. Untuk itu, saya kira, kalau saya dapat mandat, saya akan perbaiki kualitas hidup TNI, kualitas hidup Polri, memimpin supaya TNI dan Polri menjadi yang terbaik, yang bisa kita bangun. Dengan keunggulan, TNI dan Polri, Polri langsung dibawa presiden, kita akan berbuatnya kembali untuk raya kita. Terima kasih. Saya kembali, saya gak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya, saya banyak sependapat, terus aja. Saya akan bilang AA, saya bukan orang macam-macam. Tapi, Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi, kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi, 40% salah satu terendah sekarang, jadi kalau kita mau bangun industri, tapi saya setuju, sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif, itu saya setuju. Tapi, kita bisa sampai 50% dan ada masalah, kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Kita dihormati di dunia. Terima kasih. Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV melalui siaran digital,